Halo teman-teman, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan lanjut berinvestasi di dana syari A ya teman-teman. Jadi bagi kamu yang ngikutin video sebelumnya kan aku udah pernah tunjukin gimana sih cara kita berinvestasi di dana syari A. Nah jadi seperti yang kamu ketahui, sebelumnya kan karena kita melakukan transfer virtual account yang beda bank, kita dikenakan biaya transfer sebanyak 6.500. Jadi di video ini aku bakal tunjukin gimana sih caranya supaya kita bisa menghindari biaya transfer 6.500 tersebut. Karena kalau misalnya kita kena biaya transfer seperti itu, itu kita belum berinvestasi, kita udah kena potongan ya teman-teman. Jadi itu sangat merugikan buat kita. Nah jadi ada beberapa alternatif caranya sehingga kita bisa nggak kena potongan 6.500. Apalagi kalau misalnya kamu sering banget masukin dana ke sini. Misalnya setiap bulan kamu masukin atau setiap minggu kamu masukin, kalau dipotong terus dana yang 6.500 kan lama-lama jadi gede juga ya teman-teman. Nah seperti biasa kita bakal login dulu ke aplikasi dana syari A nya. Jadi kita ke bagian profil, kemudian kita langsung login seperti biasa ya teman-teman. Kamu ketik nama kamu di sini, kemudian ketik password kamu. Kalau udah kamu tinggal pecat OK dan masuk ya teman-teman. Nah di sini kan aku punya dana saat ini 1,1 juta. Kemarin aku masukin 2 juta, kemudian 1 juta aku pakai buat berinvestasi. Kemudian tadi aku cuma masukin tes 100 ribu. Nah aplikasinya apa teman-teman yang bisa kita gunakan supaya kita bisa terbebas dari biaya transfer 6.500? Karena seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kita mau top up di sini, untuk top up caranya di sini. Nah seperti yang kita ketahui, kalau kita mau top up, kita harus menggunakan virtual account BNI atau virtual account CIMB Niagasyari A ya teman-teman. Dan keadaannya adalah aku hanya memiliki virtual account BCA teman-teman. Maka dari itu kalau misalnya aku transfer ke BNI, seperti biasa aku akan bakal kena potongan 6.500. Nah di sini kita copy dulu virtual account-nya. Nah aplikasi yang kita gunakan ada 3 teman-teman. Yaitu kamu bisa menggunakan FLIP, Neobank, atau C-Bank. FLIP ini adalah layanan atau service di mana kita bisa mengindahkan dana dari satu bank ke virtual account bank lain tanpa kita dikenakan biaya teman-teman. Sedangkan Neobank sama C-Bank ini beda. Mereka berdua adalah merupakan bank digital teman-teman. Di mana bank digital itu adalah bank yang tidak memiliki fisik teman-teman. Jadi cuma berbentuk digital doang. Bahkan mereka juga punya banyak fitur. Mungkin nanti di video-video berikutnya aku bakal jelasin ya tentang kedua bank tersebut. Nah yang pertama kita bakal coba pake FLIP dulu ya. Kalau FLIP ini bukan bank digital. FLIP emang adalah jasa perusahaan transfer dana yang telah terdesensi oleh Bank Indonesia. Kamu bisa baca di sini ya teman-teman. Nah jadi gimana cara menggunakan FLIP ini? Sebenarnya caranya cukup simple. Cuma mungkin prosesnya bisa sedikit makan waktu ya teman-teman. Aku lebih merekomendasikan kamu untuk menggunakan kedua bank digital. Yaitu bank Neobank atau C-Bank yang tadi. Nah setelah kita berhasil login. Pastikan kamu harus bikin akun dulu ya teman-teman. Seperti biasa. Nanti kalau misalnya kamu belum verifikasi KTP. Kamu hanya dikasih batas. Kamu cuma bisa transfer kalau nggak salah sekitar 500 ribu tanpa kena biaya. Tapi kalau kamu udah bikin akun. Terus juga udah verifikasi pake KTP apa segala macem. Udah beres verifikasinya. Nanti kamu bisa transfer tanpa batas ya teman-teman. Jadi ini merupakan hal yang menarik juga. Nah jadi gimana caranya untuk kita bisa transfer beda bank tanpa kena biaya? Tinggal pencet ke bagian transfer ini ya teman-teman. Dan disini kita langsung masukin ke tujuan bank account kita yang pengen kita transfer. Yaitu karena disini di dana syari A adalah menggunakan virtual account BNI. Jadi kita tinggal langsung pilih disini BNI ya teman-teman. Disini ada pilihan BNI. Kemudian nomor rekeningnya kita tinggal masukkan virtual account yang tadi. Kalau misalnya udah nanti disini di bawah akan ditulis nama akunnya itu apa. Nama akunnya disini adalah dana syari A Daniel. Yaitu virtual account yang udah dibikin oleh dana syari A nya atas nama aku ya teman-teman. Jadi kita tinggal pencet lanjut. Nah kita pengen masukin nominalnya berapa? Katakan contoh kita masukin 300 ribu ya teman-teman. Kita masukin 300 ribu. Kita tinggal masukkan angka 300 ribu. Kemudian kita pencet OK. Berita transfernya juga terserah kalau kamu pengen isi atau pengen kamu kosongin juga nggak apa-apa. Kemudian kamu tinggal pencet lanjut ya. Nah disini kalau misalnya kamu tambah transaksi. Ini artinya kamu bakal melakukan transaksi lainnya. Cuma kalau misalnya udah nggak ada. Kamu tinggal langsung pilih lanjut ke metode pembayaran. Nah disini kita bisa pilih. Kita pengen membayarnya menggunakan bank apa teman-teman. Bisa pakai BRI virtual account. Permata virtual account. Nah karena disini aku memilikinya BCA. Maka aku akan menggunakan transfer bank kemudian BCA ya teman-teman. Cuma disini bukanlah virtual account. Jadi sepertinya harus diproses secara annual ya. Nah kita bakal dapet nomor rekening yang harus kita transfer ini. Kemudian total nominal transfernya sekian teman-teman. 300 ribu. Kalau misalnya kamu bingung kenapa angkanya beda. Disini kita harus transfer 300 ribu 284. Jadi kalau misalnya kamu menggunakan flip ini. Emang dikenakan kode unik ini ya teman-teman. Mungkin kode unik ini adalah proses verifikasi dari mereka. Jadi kita nggak bisa transfer bulat. Jadi kita harus ngikutin kode yang mereka berikan. Nah kelemahannya juga disini ya teman-teman. Kalau misalnya kamu pengen menggunakan flip ini. Kemudian kita tinggal pencet salin disini. Lalu kita ke aplikasi BCA kita seperti biasa. Kemudian kita login BCA kita. Nah kemudian kita bakal ke mtransfer. Nah kalau misalnya seperti biasa kan kita langsung ke BCA virtual account ya teman-teman. Cuma kali ini karena ini bukan virtual account. Kita harus memilih pilih daftar transfer antar rekening disini. Kemudian kamu tinggal masukin nomor yang tadi ya teman-teman. Kemudian kita tinggal pencet send. Nah nanti disini bakal ada ditulis nomor rekeningnya apa. Kemudian disini bakal ditulis flip tag atau perusahaan flip itu. Cuma karena tadi aku udah masukin. Jadi disini tulisnya already registered ya teman-teman. Bagi kamu yang belum masukin. Kamu harus centang dulu. Kemudian kamu pencet OK. Nah karena aku udah masukin. Jadi aku bisa langsung transfer antar rekening disini. Dan disini aku tinggal pilih ke rekeningnya yang tadi ya teman-teman. Yaitu flip tag, lentera, IP, PT. Ini aku udah add. Kalau misalnya kamu tadi belum add. Kamu add dulu. Kemudian kita tinggal masukin jumlah uangnya. Jumlah uangnya berapa? Kita harus ngikutin nominal transfer yang disuruh oleh flip. Karena kalau misalnya kamu gak samain. Nanti gak bakal bisa diverifikasi ya teman-teman. Jadi kamu harus perhatiin ini. Jadi kita harus masukin 300.284. Kamu tinggal salin disini. Kemudian kamu tinggal paste disini. Tinggal pencet OK. Beritanya juga kalau kamu kosongin itu gak apa-apa ya teman-teman. Jadi kamu tinggal pencet Sun disini. Kemudian kamu pastikan dulu kamu transfer ke tempat yang tepat. Juga nominalnya harus kamu perhatikan. Karena nominalnya bukan 300.000 tapi 300.000 sekian. Terus kamu tinggal pencet OK. Kamu masukkan pin BCA kamu seperti biasa ya teman-teman. Kalau misalnya udah masukin. Kamu tinggal pencet OK disini. Nah kamu udah berhasil transfer. Kemudian kamu pencet OK. Kalau misalnya kamu kembali ke sini. Kamu tinggal klik saya sudah transfer ya teman-teman. Nah disini nanti ada notifikasi flip sedang cek transaksi kamu. Dalam 9 menit sekian. Kita bisa tinggal langsung klik detail transaksi. Kita pencet lihat ya teman-teman. Nah disini kita udah ditulis deh. Transfer berhasil. Yeay kamu menghemat 6.500.000. Yang artinya kita gak perlu dikenakan 3.500.000. Dan kalau misalnya kita cek langsung ke dana syariah kita. Misalnya kita back. Terus kita lihat ke dana tersedia kita. Kita reload. Sekarang dana tersedia kita udah 1.400.000. Tadi kan 1.100.000. Sekarang udah 1.400.000 ya teman-teman. Jadi dengan kita melakukan transfer menggunakan flip ini. Kita gak dikenakan 6.500.000 biaya transaksi. Lumayan banget ya. Kita udah bisa hemat uang. Cuman ya seperti yang kamu ketahui. Tadi kita bakal kena potongan 284 rupiah. Tergantung kode unik yang diberikan oleh flip terhadap kita teman-teman. Nah kode uniknya itu selalu beda-beda ya kayaknya. Nanti kalau misalnya kamu transfer. Bisa aja kode uniknya 300.000.000 atau 400.000. Jadi beda-beda. Sepertinya sih gitu ya teman-teman. Karena aku baru pertama kali menggunakan flip ini. Oke kita sekarang bakal ke cara yang kedua. Yaitu kita menggunakan Neobank ataupun Seabank ya teman-teman. Di sini kita bakal copy lagi nomor virtual account BNI kita. Lalu kita ke Neobank ya teman-teman. Aplikasi kedua. Neobank telah dipercaya lebih dari 10 juta pengguna. Ini juga salah satu bank digital yang terbaik ya teman-teman. Di Indonesia banyak banget yang pakai Neobank ini. Nah caranya gimana? Kita harus ngisi dari BCA-nya dulu. Kamu tinggal pencet tambah saldo di sini teman-teman. Jadi langkah pertama itu kita ngisi saldonya dulu. Kita masukkan nominalnya 300.000 yang pengen kita masukin. Nah di sini kita bakal transfer menggunakan BCA virtual account ya teman-teman. Kita tinggal salin kode virtualnya di sini. Kemudian kita ke BCA. Kita bakal login seperti biasa. Kita BCA virtual account di sini. Nah kemudian kita tinggal masukkan virtual account yang tadi ya teman-teman. Kita tinggal masukkan virtual account-nya. Kita pencet OK. Di sini kita pencet Send. Nah di sini kita harus konfirmasi dulu bahwa kita akan transfer 300.000. Terus kemudian bank Neocommerce. Kemudian nama kita ya teman-teman. Jadi kita masukin uang ke bank Neocommerce dulu. Baru dari bank Neocommerce kita transfer ke bank lain. Nah di sini kamu juga pastikan semuanya benar. Kamu tinggal pencet OK. Kemudian kamu masukkan pin BCA kamu seperti biasa. Kalau udah beres. Kamu tinggal pencet OK. Di sini transaksinya udah beres ya teman-teman. Dan kalau kita kembali ke bank Neocommerce-nya. Kita udah memiliki 300.000 ya teman-teman. Di sini kita bisa cek. Nah baru kita melakukan transfer tadi. Kita tinggal pencet transfer di sini. Kemudian kita pilih ke bank lain. Kemudian kita masukkan nomor rekening dari virtual account BNI-nya teman-teman. Jadi di sini kita tinggal paste di sini. Nama bank penerimanya adalah bank BNI. Kemudian kita masukkan nominalnya. Yaitu 300.000 ya teman-teman. Kemudian kita tinggal pencet lanjut di sini. Nah di sini kamu pastikan semuanya benar dulu ya teman-teman. Nama rekening tujuannya apa. Terus nomor rekening pengirimnya. Terus jumlah transfernya. Kita tinggal pencet konfirmasi di sini. Kalau kamu pengen masukin catatan juga boleh ya. Itu buat berita ya teman-teman. Nah sekarang masukkan pin kita. Pin yang digunakan untuk berkonsaksi di bank Neocommerce ini. Kalau udah beres nanti bakal prosesnya seperti ini dan ditulis ya teman-teman. Transfer berhasil. Nah kamu tinggal pencet selesai di sini. Dan di sini pun total saldo kamu udah jadi nol ya. Kalau misalnya kita kembali ke dana syariah. Kita ke bagian profil. Dan kita reload. Sekarang dana yang kita miliki udah menjadi 1.700.000 ya teman-teman. Jadi kita berhasil masukin 300.000. Dari bank BCA kita bisa masukin ke BNI tanpa kita dikenakan biaya. Yaitu kita menggunakan bank Neo ini. Kemudian yang ketiga yang bisa kita gunakan juga adalah CBank. CBank ini dari Shopee ya teman-teman. Jadi kamu masukkan password dulu untuk kamu bisa login di sini. Kalau kamu belum punya account kamu pastikan harus bikin account dulu ya. Tapi proses bikin account di sini tuh sangat lancar ya teman-teman. Dimana bank digital itu dalam kamu bikin akun tuh bentar banget. Kamu bisa proses. Bahkan gak nyampe sehari udah beres teman-teman. Karena mereka efektif banget dalam melakukan apapun ya teman-teman. Jadi kita bakal top up dulu caranya gimana. Kita pencet top up di sini ya teman-teman. Kemudian kamu tinggal pilih mobile atau internet banking. Nah di sini kita bakal pilih BCA. Nah kemudian kita harus pilih M transfer antar bank. Terus kita harus masukin nomor rekening ini ya teman-teman. Jadi seperti biasa kita bakal ke BCA kita lagi. Kemudian kita pilih M transfer antar bank. Kemudian kita bakal pilih CBank. Terus kemudian kita masukin nomor rekening tujuannya tadi ya teman-teman. Kemudian kita pencet send di sini. Kalau misalnya kita pencet OK. Kemudian kita masukin password kita. Itu otomatis bakal udah di add ya teman-teman nomor rekeningnya. Kemudian kita tinggal ke transfer antar bank di sini. Terus kita tinggal masukin CBank. Masukin rekening tujuan tadi. Terus kita tinggal masukin 300 ribu ya teman-teman Kita pencet send disini Kita tinggal pencet OK Kemudian kita masukkan pin BCA kita seperti biasa Nah disini kalau misalnya kita reload Ini kita udah ada ya teman-teman Tabungan 300 ribu Kemudian kita masukin ke dana siari A kita ya teman-teman Nah kita tinggal pencet tambah dana disini Kemudian kita copy virtual account BCA kita lagi ya teman-teman Kemudian disini kita tinggal transfer Kemudian kita pilih bank lain Kemudian kita bakal pilih BNI disini Kemudian kita tinggal paste nomor rekening dana siari A kita ya teman-teman Kemudian kita tinggal pencet OK disini Nah disini kamu cek dulu ya Kalau disini ada dana siari A kemudian nama kamu Terus kita tinggal masukin 300 ribu aja Nah disini kamu bisa lihat ya teman-teman Biaya transfernya itu gratis Dan waktu pemprosesannya adalah real time Nah kalau misalnya kita pencet selanjutnya Kemudian kita tinggal konfirmasi Kita masukkan password seperti biasa ya teman-teman Kalau misalnya kamu udah masukin Nanti transaksi berhasil diproses Dan kita nggak dikenakan biaya transfer sama sekali ya Kalau misalnya kita kembali ke dana siari A nya Terus kita lihat disini Disini kita bisa lihat dana tersedia Kita akan bertambah pastinya teman-teman Kita reload dulu Nah disini kita udah memiliki dana sebanyak 2 juta rupiah Nah coba kita bakal cek ke base ya teman-teman Jadi kita dikenakan biaya transaksi atau nggak teman-teman Nah caranya kita tinggal ke bagian home Kemudian m-info Kemudian kita mutasi rekeningnya Untuk lihat transaksi yang terjadi di hari ini Kita masukkan password kita seperti biasa Kalau udah oke tinggal pencet lanjut Nah disini kita bisa lihat ya teman-teman Tadi yang dari yang pertama yaitu flip Kita dikenakan biaya sebanyak 284 rupiah Otomatis itu masih lebih bagus ya teman-teman Ketimbang kita dikenakan 6500 Jadi kita dari BCA Kita ke flip Baru flip ke virtual account BNI nya dana siari A Nah kalau misalnya yang kedua Kita menggunakan bank Neo ya teman-teman Dimana bank Neo ini Kita masukin dari BCA nya ke bank Neo Itu gratis Kemudian dari bank Neo Ke virtual account BNI nya dana siari A Juga nggak dikenakan biaya teman-teman Gratis biaya transfer Namun teman-teman yang perlu diperhatikan Ternyata kalau misalnya dari CBank tadi Pas kita masukin BCA virtual account ke CBank Kita dikenakan 6500 ya teman-teman Jadi yang bisa aku simpulkan disini adalah Kalau misalnya pakai CBank itu nggak bisa ya teman-teman Pakai CBank kita juga bakal dikenakan 6500 nya Ternyata kita nggak dikenakan 6500 Kalau kita menggunakan flip Ataupun kita menggunakan bank Neo Jadi disini yang aku rekomendasikan kamu buat pakai Adalah flip dan juga bank Neo ya teman-teman Kalau CBank kamu bakal dikenakan 6500 Pas kamu masukin dari BCA virtual account ke CBank nya teman-teman Nah jadi gitu ya teman-teman Cara untuk kita menghindari biaya transfer antar bank Di dana siari A ini Karena kebetulan aku memiliki banknya BCA Dan kita bakal masukinnya ke BNI ya teman-teman Jadi begitu caranya Kita bisa menggunakan flip ataupun bank Neo Kalau CBank kita masih kena biaya ya teman-teman Nah disini kita udah memiliki dana tersedia sebanyak 2 juta ya teman-teman Jadi kita akan menggunakan uang ini untuk berinvestasi lagi Jadi kita tinggal ke pendanaan Nah seperti biasa kita akan langsung mendananya aja ya teman-teman Mungkin kita bakal masukin ke pendanaan yang udah mau beres ini aja Kita pencet pilih disini Kita tinggal pencet 1 Terus kita tinggal pencet danai ya teman-teman Nah disini kamu perlu perhatiin Disini 1 ini adalah kelipatannya 1 juta Jadi kalau kamu pilih 1 itu artinya 1 juta Kamu pilih 10 artinya 10 juta ya teman-teman Disini kita gak perlu masukin 1 juta lagi Nah kita tinggal pencet danai disini Kalau misalnya kamu udah pencet danai Disini udah beres ya teman-teman Pendanaan anda sudah berhasil Tanggalnya adalah sekian Terus proyeknya sekian Total pendana sekian Kita bisa tinggal close Nah disini kita udah ada list pendanaan-pendanaan Yang udah kita lakukan Kan kemarin aku udah sempet masukin ya teman-teman Disini dananya udah terpenuhi Pendana terpenuhi Karena kemarin kita udah masukin Nah untuk yang sekarang Ini kita baru masuk ya teman-teman Kita baru masuk Nah disini kita masih bisa tambah posisi lagi Jadi gitu ya teman-teman Untuk cara berinvestasi di dana siari A Nah disini kamu bisa lihat Berbagai macam proyek Disini ada berbagai macam tingkat returnnya teman-teman Ada yang 14% Ada yang 15% Bahkan waktu itu aku lihat Ada yang 20% ya teman-teman Dan mereka di masa depan mereka akan memberlakukan grade Yang udah aku jelasin di video sebelumnya tadi ya teman-teman Jadi di video kali ini kita udah bisa simpulin Kalau kamu pengen transfer dengan menggunakan Virtual account BCA Terus kita pengen masukin ke virtual account BNI Kita gak harus dikenakan 6500 Jadi kita bisa menggunakan flip Ataupun neobank ya teman-teman Dimana kalau misalnya kita menggunakan flip Kita bakal dikenakan biaya transaksi sebanyak kode uniknya Sedangkan kita menggunakan neobank Kita gak dikenakan biaya transaksi sama sekali ya Kalau CBank masih ada biayanya mungkin CBank bisa dipakai Kalau misalnya kamu pengen manfaatin depositonya aja ya teman-teman Nanti aku bakal jelasin di video-video berikutnya Nah jadi sekian ya teman-teman Cara untuk kita memasukkan dana ke dana CRIA Tanpa terkena biaya transaksi Semoga video ini bermanfaat Bagi kamu yang baru mampir ke channel ini Kamu bisa cek bagian playlist Di sana aku udah bahas berbagai macam platform investasi ya teman-teman Kalau kamu pengen investasi Pastikan kamu nontonin dulu review-reviewnya Terus cara berinvestasinya Supaya kamu ngerti sebelum kamu masukin dana Kamu udah ngerti dulu ya teman-teman Terus juga kamu boleh menggunakan kode referral Yang udah aku sebar di kolom deskripsi Dengan menggunakan kode tersebut Nanti kamu bakal dapet bonus Bonus yang kamu pake buat investasi Bonus yang aku dapet Bakal aku gunakan untuk kepentingan meningkatkan kualitas video di channel ini Sekian video dari aku Dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself Sampai jumpa di video berikutnya Bye